Terima kasih sudah setia dan tetap menonton tayangan kita yang obrolan yang agak sedikit ngelantur sampe bridging aja bingung mau masuk dimana nih mau ini ini tapi tetep terima kasih udah nonton sampai sekarang dan jangan kemana-mana karena kita akan bermain fakta eh jujur atau dusta ini khusus Joshua ya karena kalau kita tahu Mongol pasti nggak jujur ya kenapa lagi gua Oke kita yang yang pertama jujur atau dusta Mongol katanya kamu sering open B.O. Bo itu apa dulu dong itu maksudnya Iya maksudnya ini kan open B.O apa Boy office Black office ya bukan office boy B.O kan buka open ya bisa sama dong iya lucu ya buka open ya iya bener ya iya materi loh itu lu materialistis nih dikit-dikit materi ya kan stand up kalau nggak ada materi ngga dapet materi ya kita berdua harus ngomong karena ada yang punya komunitas ya kalau kita dipanggilkan masuk kita available flexible sekarang itu tadi itu di open B.O kan gua juga bersuka ngomong kalau pengen kaya salah satunya kerja dan open B.O tinggal open B.O mana sama live ya Maksudnya open B.O dia yang disewa gitu enggak dong open B.O tuh kalau kita kayak beli-beli online kan juga sama aja open B.O tapi yang open B.O tuh Mongol dapet sesuatu apa Mongol yang kalau Mongol sih selama ini ditawarin sih bang dikirim fotonya plus harganya ada ada yang ada yang mau ada yang mau artis mana ada yang nolak sih serius iya kan biasanya ntar setelah begitu dibius cincin hilang tapi nggak khawatir dong nggak khawatir lah orang di rumah sekotak itu palsu kan kita kan kalau dicolong orang kita kayak ya udah bawa pulang aja nggak apa-apa ntar nggak ke rumah lagi karena itu dari apa rante kongguan rante kue kue kale oke oke lanjut iya betul oh jujur enggak ah jujur atau dusta diobok-obok katanya kamu sering menyerah duluan dibandingkan istri wah dusta ini fix dusta dusta karena ini obrolan ini ya rumah tangga baru nih ya kan ini kan kita nggak boleh egois sebagai laki-laki itu kita harus mendahulukan perempuannya karena perbandingannya satu banding bisa banding berapa gitu loh kalau kita menyerah kasian dong sehingga kita harus mengalah lebih dahulu silahkan ladies first ladies first silahkan oke mari kita tuntaskan kalau apa-apa hanya tentang kamu egois sekali wah egois sekali dia ini ya bijaksana ya bijaksana ibarat stand up istri opening kita closing betul tapi ada beberapa kejadian yang memang tidak bisa kontrol akhirnya closingnya di depan ada yang bisa kita lakukan ya minta maaf ya kan gitu aja minta maaf untuk pertanggung jawabannya gimana nih gitu aja oke minta maaf dan minta nambah ya jujur atau dusta bongol 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 katanya salah satu alasan kamu bercerai karena performa kamu kurang oke performa apa nih senap senap ini kayak kurang yakin banget sampe harus gak kedengeran performa kamu kurang enggak kadang-kadang gue bingung gitu kenapa kenapa beluna enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa jadi bener jadi jadi performa kamu kurang kan performa tuh kalau urusan ranjang sih saya gak pernah kalah kalau salah Mongolian oh Mongolian wow the pure blood yo wow asli sayang oke tapi kalau performa finansial mungkin mungkin itu jujur ya iya tadi saya juga mau ngomong gitu performa kan bisa baca-baca iya dong bisa masalah kesetiaan performa kalau itu pasti karena selama gue menikah gue gak pernah nakal atau gak tapi kalau finansial mungkin exactly bener gak iya di jaman itu kan enggak bahasa Inggrisnya bener gak exactly betul exactly ya exactly li itu suaminya Nava Urba exactly exactly oh bukan exactly exactly kalau dalam hal keuangan saat itu iya yang menyebabkan iya karena memang waktu itu gue bubar gara-gara mertua pingin ke Israel oh nah gue gak punya duit akhirnya kita bervisa sekarang gue punya duit emak gue yang gak mau ke Israel soalnya emak mongol nanya kalau kita ke Israel mau ketemu siapa? Tuhan Yesus terus di sorga semua so mati jadi katanya kalau mau iya jadi kalau mau ketemu Tuhan jangan ke Israel meninggoy ketemu ketemu coy jadi intinya finansial iya jujur ya berarti tadi oke next jujur atau dusta joshua joshua katanya sejak menikah iya kamu lebih suka di kamar mandi ngapain pupup jujur kalau ini berarti ini apa tuh lama di kamar mandi lama lama dari sebelum menikah suka di kamar mandi suka ngapain me time aja gitu healing duduk gitu lama enggak ya ini harus harus tak akui ya bahwa aku tuh orangnya ternyata ini kak Luna sangat butuh me time sangat? kamu bintangnya apa sih? Scorpio Scorpio jadi ternyata kamu posesif tapi gak suka diposesifin ya? aku gak posesif tapi masak? enggak proses itu kan gak selalu harus ini tapi kayak rasa memilikinya cukup gede mungkin dengan diri kamu sendiri ya? nah mungkin itu jadi kayak misalnya sekarang ini sejak nikah kan tinggal sendiri gak sama gak sama bertuah atau sama orang tua oke tapi sama istri tinggal dong iya dong iya tinggal berdua soalnya kan tadi bilang tinggal sendiri ha? oke saya ralat sering ditinggal sendiri mungkin enggak kalau itu enggak justru itu akhirnya butuh waktu untuk sendiri tapi ya salah satunya bisa di kamar mandi atau kalau lagi on the way kesini tadi di jalan itu dengerin lagu yang emang bener-bener pengen aku dengerin ah di kamar mandi tuh ngapain aja tuh lama? oh iya biasa gua juga suka tuh di kamar mandi lama anu biasanya main game iya emu main game? main game liat instagram di kamar mandi di kamar mandi sampai ya kadang-kadang duduk tuh pas berdiri iya saking lamanya di kamar mandi saking lamanya jangan-jangan kita di kamar mandi yang sama jangan jangan dong jangan kan di sekat sebelahan iya iya tapi tadi kan ngomongin soal Scorpio kalau mau libra gimana ma? nah kalau libra libra? iya kenapa? itu aja nempel tuh jorok gue lalar aja nempel libra suka ngelirip kak? suka galau ya? suka gak tau maunya apa ya? enggak juga sih tapi apa dong? gua sukanya jajan itu semua kayaknya? ya jajan maksudnya ngemol iya 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 menados saya gak boleh di telepon ada tas baru masuk dandan ya? suka sama bastel ya? ha? bastel? iya harus karena buat kami ke menado kalau ke gereja bajunya kemarin sama kayaknya gimana gimana iya ntar jemaat sebelah bilang hei itu calan aduh baru kalau kemarin ada pake kayaknya kurang gitu ya iya kamu mau mau nanya kenapa nama aku sering dipanggil di menado joe 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 gitu sini joe oh gitu artinya kalau dia akhirannya say beda lagi anak selatan joe joe oke berarti jujur bener jujur bener jujur atau dusta wow wow bangal katanya kamu pernah mempraktekkan adegan panas karena kamu penasaran dengan gaya itu aduh apa sih? aduh gini 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 udah dua pertanyaan di ujungnya tuh suaranya kecil banget kayak ada ragu ya? iya kayak ragu gini lu jorok semua nih jujur atau kayaknya hidup lu tuh penuh dengan kebinalan kejorokan ya ya lika liku yang tidak jujur jujur? iya terus mempraktekkan gaya itu dengan siapa? ya dengan istri oh dengan istri iya gue masih inget banget itu itu gak tau ini tim dapet dari mana ini materi ini apa? jadi ngapain itu beneran gaya apa emangnya? ee mongol tuh ya mohon maaf 2011 jadi stand up comedian itu udah memang udah porno kan waktu itu iya materi-materi porno juga itulah kenapa mongol jadi namanya mongol stress karena emang udah ngebahas itu nah waktu itu gue suka banget dengan apa namanya the noisy porn movie oh yang diri cerita nih? yang ike yang berisik iya yang berisik yang berisik yang berisik lah yang berisik dan gimana? yang berisik yang berisik ya maka berarti lebih ke jepang daripada yang lain pokoknya yang berisik berisik itu cuman-cuman tiga jepan China and Korea Ike hap-hap itu jujur iya iya jujur jauh-jauh kalau berisik kalau pengen yang nuansa ambiencenya berisik lumayan ditamarin city nah berisik banget nah disana ya berisik ya bener ya ga enggak aja yang mana Kayaknya jangan kemana-mana, nanti kita cerita lagi lebih dalam lagi tetap di LUNIGHT! Malang Luna! Oke kita masih di LUNIGHT! Malang Luna! Jadi gimana? Gaya apa sih? Apa tadi yang dipengen dipraktekin fantasinya? Tawa lagi, tawa. Gak itu kan Aib bro, ntar ini gue pulang menado langsung di ajak-ajak orang. Jadi kan maksudnya begini. Pendeta langsung telefonnya. Oriental, mohon maaf ya namanya hidup kan. Jadi kan kita namanya sebuah hubungan kalau dengan itu-itu kan pasti akan bosen. Bosen. Literasi yang kita pakai adalah Kama Sutra. Oke. Oke, oke. Udah kan? Berarti udah gak usah diperpanjang ya. You know, understand. Kan dia orangnya agamis, favoritnya tetep misionaris. Dabal meaning. Dabal meaning. Aduh, tapi ini ya. Mas ini pemirsa RTV tuh bingung dari tadi kok. Kayaknya omongnya agama gitu ya. Enggak bukan, obrolan kita tuh kayaknya bakal banyak di sensor gitu. Tapi kalau penasaran obrolannya yang full tanpa uncut. Itu bisa langsung nonton di Youtubenya RTV. Nah, bisa. Di Lunight di Lunight. Ya di channel Youtubenya. Bener. Jadi kalau misalkan kalian pengen nonton versi lengkapnya tanpa di uncut. Itu kalian bisa langsung aja ke Youtubenya RTV, Langit RTV. Disitu nonton. Full. Full. Nggak ada tuh di potong-potong. Enggak. Nggak ada di- 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 ngadah. Tapi kan mohon maaf, angkat bahasa indonesia ni apa? Tanpa dipotong utuh. Tanpa disunat. Tanpa disunat? Angkat. Angkat. Ini ada addrik dari RTV untuk menghindari sensor KPi ya. Iya- iya- iya. Ya doang, kalau TV kan aman. Youtube, masa bodoh. Iya. Ya kalau gue sih, aman ya. Kan yang di. Tapi ya. Sensornya di Youtube tuh netizen. Kita kan dibayar buat tayang di TV kan? Harusnya double ya? Di Youtube dibayar gak? Nah itu saya gak ikut tadi ya. Harusnya kita minta nih. AdSense gede dalam bentuk podcast. Jadi gini ya, thank you udah dateng dan ini obrolannya seru banget, faedah banget. Swadhika. Swadhika. Tapi biasanya sebelum kita mengakhiri acara malam hari ini, biasanya saya akan ada satu kalimat penutup. Di akhir kalimat itu akan ada satu kata yang harus kalian sambung menjadi satu kalimat lagi. Oke. Oke mulai dari aku ya. Keintiman adalah satu kunci. Kehangatan dalam hubungan. Hubungan berarti ya? Hubungan. Hubungan pasangan itu bisa lebih awet kalau saling memuaskan. Aduh. Berarti ada memuaskannya ya? Memuaskan. Gak usah pakai. Gak usah. Biar mikir. Memuaskan pasangan kita. Biar mikir saya lebih mikir dong. Ya udah kan katanya paling mahal. Ini bertiga paling mahal standar komedia. Memuaskan pasangan atau diri sendiri tidak harus menggunakan apa ya? Alat bantu tapi juga bisa menggunakan tanganmu yang mungil. 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 Tadi ada yang pas kalau tangan nih. Ya berarti kan tangan yang mungil. Nah berarti tangan apa ini? Oke. Kapalan. Ini ya denger ya. Iya iya. Tangan adalah solusi yang paling tepat kalau anda tidak punya pasangan. Mungil tadi mungil bukan tangan. Mungil. Mungil. Misalnya nih. Mungil. Mungil ya mungil. Mungil setris. Mungil. Mungil setris. Mungil. Berarti mungil ya. Ya. Mungil. Mudah-mudahan kamu tetap pede walaupun kamu kecil. Hei. Bagus. Episode selanjut sama siaman. Selanjutnya malam hari ini. Tunggu nya. Tunggu nya. Baik. Baik. Tapi kita pengen ngucapin terima kasih buat yang di studio. Yang di rumah dimanapun kalian berada pada malam hari ini. Kita ketemu lagi weekend depan. So see you. Bye bye. Bye bye.